Seorang pria tewas di tikam saat mengikuti konvoy kemenangan tim sepak bola Argentina di Manado. Informasi ini akan kami rangkum dengan perisiwa adu joto sentar dua pria hingga salah satunya tewas akibat dilempar batu bata dalam kilas kriminal. Jason Boloran, 17 tahun, tewas di tikam saat mengikuti konvoy kemenangan tim sepak bola Argentina di jalan Bolovard Sindulang, Tunginting, Manado, 19 Desember dini hari. Korban berkonvoy bersama teman-temannya berteriak-teriak di jalan sambil membunyikan gas motor dengan keras. Ete, pelaku yang terpengaruh minuman keras, kesal melihat tingkah korban, kemudian mencegat korban dan menusukan pisau ke dada kiri korban. Korban kemudian turun dari motor dan terjatuh. Warga kemudian menolong dan membawa korban ke rumah sakit, sementara pelaku langsung menyerahkan diri ke polsek Tunginting. Sakit hati istrinya diejek sebagai wanita panggilan. Seorang pria di Medan terlibat adu jotos satu lawan satu. Saat perkelahian, pelaku lalu melempar batu bata ke kepala korban hingga tewas. Pelaku kemudian ditangkap petugas unit raskrim polsek percut setuan di rumah keluarganya beberapa saat usai perkelahian. Kepada petugas, pelaku mengaku sakit hati karena korban menyebut istrinya wanita panggilan. Perkataan tersebut sering diucapkan korban kepada istrinya yang sama-sama bekerja di pabrik roti. Pelaku yang emosi bertemu dengan korban yang melintas di tempat pelaku bekerja dan keduanya terlibat perkelahian yang menyebabkan korban tewas. Tim Liputan, CNN Indonesia Informasi berikutnya, seorang balita di Subang, Jawa Barat tewas diduga di aniaya ayah tirinya. Hingga saat ini terduga pelaku masih buron. Adapun di Jakarta Selatan, seorang pria tewas akibat tersetrum listrik saat berupaya menghindari banjir di permukiman. Evakuasi seorang pria yang tewas akibat tersetrum listrik di Jalan Keramat 2 Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kami Sore, diiringi kepanikan warga. Saksi menyebut korban berusia 60 tahun ini sempat terpental kegenangan air yang merendam permukiman. Warga harus menggunakan kayu untuk menarik jasad korban dari dalam air. Saksi pun menyatakan banjir terjadi usai hujan deras mengguyur lokasi kejadian. Korban asal Jawa Timur ini diduga tersetrum saat memegang pagar ketika berupaya menghindari banjir. Jenasa korban dibawa ke rumah sakit Fatmawati. Seorang balita laki-laki berusia 18 bulan warga dusun Lebakjaya, Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Subang, tewas. Ini duga dianiaya HS ayat tirinya Rabu Malam. Korban ditemukan ibunya yang pulang membeli popok dari warung sudah dalam kondisi lemas dengan mulut membiru. Ibu korban lantas membawa korban ke puskesmas. Namun korban dinyatakan sudah meninggal dunia. Sedangkan HS kabur setelah berdali akan melepon ibunya yang berada di Arab Saudi. Kami siang tim Inavis Polres Subang melakukan pemeriksaan di rumah kontrakan ibu korban. Selain lokasi kejadian, polisi pun memeriksa sejumlah saksi diantaranya tetangga dan pemilik kontrakan. Menurut tetangga ibu korban dan HS yang baru 4 bulan tinggal di kontrakan kerap bertengkar sehingga membuat korban menangis. Ibu korban mendesak polisi untuk menangkap HS yang hingga saat ini masih melarikan diri. Tim Liputan CNN Indonesia